Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurfadillah dengan MIM 260-350-2023 Dari Pendidikan Sosiologi, Kelas B, Angkatan 2020 Di sini saya akan membahas fenomena di masyarakat yaitu Kenakalan remaja dalam perspektif konflik Di dalam kehidupan manusia, konflik tidak pernah dapat teratasi sepanjang sejarah umat manusia Sepanjang seseorang masih hidup, hampir mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini Pada umumnya, konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan maupun perbuatan Sikap dasar yang sering menimbulkan konflik adalah Yang tidak mau menerima serta menghargai perbedaan Sebuah ambisi maupun keinginan yang kuat dalam diri seseorang Yang akan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan Sedangkan dorongan emosi yang kuat menyalahkan orang lain Akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain Kenakalan yang dilakukan oleh remaja merupakan suatu persoalan Yang dimana perbuatannya ini saling berlawanan Dengan hukum dan bersifat merusak Serta ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Kenakalan yang terjadi biasanya meresahkan Serta membahayakan kehidupan masyarakat lainnya Salah satu contoh kenakalan remaja yaitu tawuran Yang dimana tawuran merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan Yang dilakukan oleh kelompok ataupun secara bersama-sama Ada pun contohnya yaitu konflik yang terjadi di dua kelompok remaja Yaitu antara remaja gangha, simbang, dan kelompok remaja kampung lokomotif Tawuran ini dipicu karena kesalahpahaman melalui sebuah foto senjata tajam Yang diupload di layanan jejaring sosial Atau lebih dikenal dengan istilah Facebook Selain itu, tingkat ego yang tinggi juga mempengaruhi terjadinya aksi tawuran Dimana para pihak lawan yang terlibat saling berlomba-lomba dalam menaklukkan pihak lawan Secara tidak langsung, mereka akan merasa sebagai orang yang kuat Ditakuti banyak orang, serta ingin dianggap jagoan Sehingga pelaku tawuran semakin bernyali untuk melakukan aksi tersebut Selain itu juga, tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi terjadinya aksi tawuran Dimana remaja yang sedang mengalami perkembangan ini Butuh bimbingan tidak hanya dari pihak lembaga formal saja Akan tetapi, peran orang tua juga sangat penting Agar anak tidak mudah tergoyah oleh pergaulan ataupun lingkungan yang kurang baik Mengenai persepsi masyarakat tentang konflik tersebut Tentu masyarakat kecewa terhadap pelaku aksi tawuran Aparat desa maupun kelurahan merasa kecolongan Karena fungsi pembinaan sebetulnya sudah dilaksanakan baik Dari tingkat RT maupun RW Tetapi karena kenakalan remaja Rupanya sudah mendara daging Sehingga agak susah untuk menanganinya Sebagian remaja yang terlibat diakui memang telah putus sekolah Dari sini kita ketahui Bahwa salah satu penyebabnya yaitu karena kurangnya kegiatan positif Sehingga bisa terjadi peristiwa aksi tawuran tersebut Lewis Ecoser membedakan konflik atas bentuk dan tempat terjadinya konflik Diantaranya berdasarkan bentuknya Kita mengenal konflik realistis dan non-realistis Sedangkan berdasarkan tempat terjadinya Dikenal ada konflik in group dan konflik out group Konflik in group adalah konflik yang terjadi dalam sekelompok atau masyarakat sendiri Sedangkan konflik out group adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok atau masyarakat Dengan suatu kelompok atau masyarakat lainnya Jika dianalisis berdasarkan teori Lewis Ecoser yaitu fungsionalisme Konflik tidak berdampak kepada hal yang bersifat negatif saja Misalnya timbul kekerasan dan berimbas kepada masyarakat lainnya Akan tetapi bisa menimbulkan hal positif Misalnya muncul norma baru di dalam suatu kelompok Selain itu, konflik sosial tersebut termasuk ke dalam konflik yang berdasarkan tempat Atau konflik out group Karena konflik tersebut terjadi pada satu daerah Yang dimana konflik tersebut terlibat pada dua kelompok remaja Yaitu Kelompok Gangha Simbang dan Kelompok Remaja Kampung Lokomotif Sekian dari saya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh